Halo selamat sore, kali ini saya akan review untuk pembelian charger merek Mofit yang saya beli di tanggal 21, terus pengiriman juga tanggal 22 dari Mofit Powerbank oke, waktu itu belinya pas lagi harga promo Rp 35.000 oke, ini harga jual sekarang, sekitu oke, ini itemnya oke, barang sudah diterima sekarang tanggal 23 oke, saya beli 1 adapter dan 2 kabel type C oke, seperti ini datanya oke, nomor pesanannya ini oke, oke barangnya ini sudah saya buka waktu pas diterima kondisi kemasan dalam keadaan masih tersegel oke, ini sudah saya buka ya barisan juga saya sudah tes juga ternyata setelah dites disini kan ada bisa terlihat ya ada 3 jenis disini ada yang quadcom yang 3.0, ada 2.4, 2 slot oke, saya sudah coba tes untuk yang 3.0 berfungsi oke, kita langsung aja tes ya, kita pakai yang ini ya kabel dari sini ya itu type C ya soalnya handphone, oh sorry kita pakai yang ini handphone saya kita coba yang bawaan kabel dari bawaan dari Movit nya sendiri micro USB ya bawaan 1 paket oke ya kita coba tes colok colok oke ya ini handphone saya saya pakai Redmi Note 5 tadi saya sudah tes juga di Samsung S10 Plus yang 3.0 nya berfungsi tapi yang 2.4 nya nggak berfungsi ini kita lagi di slot slot yang 3.0 ya yang paling atas yang warnanya orange bukan hijau oke ya kita cek ini tes colok sebentar saya zoom out dulu oke ya kita tes colok nah terlihat ya disini lampunya nyala ya oke berarti tandanya charging bisa terlihat disini coba ya kita lock kita coba gitu itu ya charging ya charging ya charging nah sekarang kita coba pindah ke slot yang 2 ini 2.4 2.4 ampere dengan kabel yang sama bawaan dari movet itu sendiri oke ya kita coba ya lihat nih ini posisi handphone ini kita coba colok oke bisa lihat tidak tidak ada ya tidak ada lampu yang menyala ya ini saya zoom out lagi oke saya pindah ya tidak ada ya saya colok di paling bawah yang hijau 2 slot 2.4 saya colok di 3.0 bisa kelihatan ya ini nyala saya lepas saya pindah ke 2.4 tuh gak mau ya tuh gak mau ngecharge ya tuh bisa lihat kan sekarang saya coba pindah ke 3.0 tuh kelihatan kan ngecharge kan oke berarti ini 2 slot ini tidak berfungsi tuh begitu juga saya udah coba pake kabelnya movet ini sendiri juga di samsung samsung s10 yang plus kan dia pake type c saya udah tes juga di 3.0 bisa nyala yang 2.4 gak bisa di 2 slot ini jadi kayaknya produknya cacat dari pabrik tuh kita pindah lagi ke 3.0 tuh ya mau nyala ya tuh ngecharge charging ya tuh charging ini dipindah ke 2.4 tuh gak ada ya lihat ya tuh ngecharge kan tuh udah dicolok kan gak ada tuh gak ada tanda-tanda ngecharge ya oke ya terbukti ya produknya cacat pabrik ya tuh gak mau ngecharge kan nih sekali lagi tuh ya ini sekarang baru mau ngecharge jadi yang cuma berfungsi 3.0 doang 2.4 2 slot ini tidak berfungsi jadi cacat ya ya saya rencananya mau coba claim sih ke Movit nya itu aja ya makasih 1 2 2 3 3